Assalamualaikum, hai semua Kembali lagi di channel Masak Dapur Anindya Di video kali ini aku membuat kek tape santan keju Yang aku kemas di cup-cup kecil Cocok untuk isian slide box Nah mau tau apa aja bahan dan cara membuatnya Yuk simak video ini sampai habis Langkah pertama siapkan cupnya Tata cup kertas di atas cetakan bolu kukus Lalu disisihkan sebentar Selanjutnya siapkan tapenya 145 gram tape singkong Dihaluskan dan dibuang sumbunya Lalu campur dengan 47 ml santan instan Aduk hingga tercampur merata Kemudian disisihkan Sekarang kita siapkan bahan keringnya Campur 80 gram tepung terigu 10 gram tepung maizena 1 sendok makan susu bubuk Dan setengah sendok teh baking powder Lalu semua bahan diayak Agar tidak ada bahan yang berkerindu Kemudian disisihkan Langkah berikutnya Masukkan di mangkok 3 butir telur 75 gram gula pasir Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi Hingga gulanya hancur Masukkan setengah sendok teh SP Lalu mixer hingga adonan mengembang Putih dan kental berjejak Setelah kental Masukkan campuran tape dan santan Mixer sebentar hingga tercampur merata Kemudian masukkan campuran tepung yang telah diayak Mixer lagi hingga tercampur merata Masukkan 75 gram butter yang telah dilelehkan Aduk rata dengan spatula Hingga tidak ada cairan yang mengendap di dasar adonan Selanjutnya Masukkan 30 gram keju cedar parut Aduk dengan spatula Hingga tercampur merata Setelah adonannya siap Tuangkan adonan ke dalam Tap yang telah disiapkan Kemudian tapuri dengan keju parut secukupnya Lalu setelah semua siap Kita oven dalam suhu 180 derajat Sekitar 30 menit hingga matang Atau sesuaikan aja dengan oven masing-masing ya Nah ini dia Bolu tape santan keju kap Udah jadi Imut-imut banget Cocok untuk isian snack box Kita akan coba belah ya Lembut banget Empuk Dan pastinya enak Selamat mencoba Nah sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menonton sampai selesai Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum